Jajaran saat reskrim Polres Belitung berhasil mengungkap pelaku pembunuhan sekaligus pembuangan jenazah bayi laki-laki di pondok Kebun Desa Membalong, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung pada Jumat 19 Januari 2024 sore. Ada pun pelaku berinisial R rupanya seorang ibu rumah tangga yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Ada pun wanita berusia 38 tahun itu akhirnya ditangkap di kediamannya pada Senin 22 Januari 2024. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan pos Belitung. Dede Suhindar silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Adila dan Tribuners, bisa kami sampaikan hanya butuh waktu itu waktu di jajaran reskrim Polres Belitung dibantu jajaran poset Membalong berhasil menangkap seorang ibu rumah tangga tersebut juga pelaku kasus pembuangan psikologis pembuangan jenazah bayi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari kemarin. Penangkapan ini bermula dari adanya informasi dari masyarakat sekitar yang mencurigai terhadap sebuah pelaku. Setelah didalami informasi tersebut, akhirnya tim gabungan dari Polres dan juga Polsik Membalong ini mengamankan pelaku pada hari Senin kemarin di kediamannya. Dan penjelaskan dari luar kompulasi di dunia, dan penjelaskan bahwa modus aparan hidri tersampai yang merupakan seorang ibu rumah tangga ini hanya di latar belakangnya masalah ekonomi keluarga. Dalam artian bahwa peserta ini memang tidak menurunkan pelajaran yang tersebut sehingga dia menangkap sebuah perbuatan di laki dana tersebut. Sedangkan untuk kronologi kejadian ini bermula di saat korban pada hari kami setengah 8 Januari kemarin melakukan persalinan atau melahirkan di kamar mandi rumahnya seorang diri. Hanya saja perasaan-perasaan tersebut tersangka ini telah menyiapkan baskom berisikan air, dan ketika bayi tersebut lahir langsung masuk ke dalam baskom tersebut. Karena tidak bisa bernapas, berserang beberapa menit kemudian bayi laki-laki tersebut kemudian meninggal dunia. Setelah melihat kondisi tersebut, tersangka lalu menggendong bayinya menuju lokasi kejadian tempatnya di pondokabun warga yang hanya berjarak sekitar 1 km dari kediamannya. Kemudian setibanya di lokasi kejadian, tersangka langsung meletakkan bayinya hanya beralaskan karung berwarna putih dan kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Atas perbuatan tersebut, tersangka dijerat pasal 338 ke WAP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nah, untuk sementara ini, kata Wakil Perus Beritung, Kompol Yudhan Cakteno, korban melakukan tindakan pidara tersebut murni seorang diri tanpa dibantu oleh siapapun dan terpaksaan dari pihak manapun. Dan sementara ini, tersangka masih menjalani proses pemeriksaan di Mapil Perus Beritung dan menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Demikian Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunur, sepertahuan kami telah mengimpun wawancara bersama Wakapol Res Belitung, yakni Kompol Yudha Wijaksono. Berikut untuk tayangannya. Jadi, kronologi yang bisa kami sampaikan pada kasus ini, awan mula kejadian ini, itu di tanggal 9 Januari 2024, yang mana pada saat itu ada seorang warga yang menemukan sesuatu pemain bayi di area tebun, salah satu milik warga di Kecamatan Membalong. Kemudian dari temuan tersebut, warga tadi itu kemudian menyampaikan berita tersebut kepada babin yang pertama kalinya atau kejadian tersebut, babin Kecamatan Membalong. Dan kemudian melaporkan kejadian tersebut di Kecamatan Membalong. Dengan adanya laporan tersebut, unit reskrim dari Kecamatan Membalong yang ditunggu di asmat kasus reskrim berserta anggota Polset Kecamatan Membalong melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait adanya dugaan laporan penemuan bayi tadi. Yang mana hasil dari lapangan pengembangan penyelidikan dilakukan rekan-rekan dari Polres dan juga Polsek itu selama kurang lebih 2 hari. 2 hari menemukan hasil. Jangan lalu Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.